Sedang viral kasus perdagangan orang yang menimpa Rum Sari, TKW asal Dusun Sukajaya baru RT Juli 02D Salangen Sari, Kecamatan Banakan, Kabupaten Subang, yang hingga saat ini terus menjadi sorotan publik dan media nasional. Namun, mirisnya, Bupati Subang Haruhimat, ketika dimintai tanggapan oleh para awak media terkait kasus perdagangan orang itu, mengaku belum mengetahui kasus yang menimpa warganya yang terjebak di Irak. Padahal kasus tersebut selama pekan ini menjadi sorotan publik Subang dan Nasional, maaf, saya belum tahu dan tak bisa berkomentar terkait kasus tersebut, katanya seusai acara refleksi kepemimpinan jimat akur dan peletakan batu pertama di replika kabah di Masjid Al-Muhlisin Pamanukan. Kamis, 20 Juli 2023, sore, Ruhimat juga mengaku belum menerima laporan dari Disnaker Trans dan Pemerintah Desa atau Kecamatan Belanakan, nanti saya nunggu laporan dulu dari pihak terkait, kasusnya seperti apa, sehingga bisa dicarikan solusinya. Jadi, sekali lagi mohon maaf belum bisa berikan komentar, ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Subang dikejutkan dengan video viral yang menyebar di media sosial terkait salah seorang TKW asal Belanakan, Subang, yang terjebak di Irak, dalam. Videonya tersebut, Rum Sari, 45, warga Sukajaya baru RT Juli 02D Salangensari, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk bisa memulangkannya ke Indonesia. Selain itu, Rum Sari juga mengaku sedang sakit dan ingin pulang tapi tetap dipaksa bekerja oleh agen yang membawanya ke Irak secara ilegal. Tak hanya itu, Rum Sari juga mengaku gajinya selama bekerja 19 bulan dirampas agen. Saya minta tolong Pak Jokowi, pulangkan saya dari Irak ke tanah air. Saya sudah sakit-sakitan, tidak kuat kerja, kata Rum Sari dalam video TikTok yang tersebar di grup WhatsApp Subang. Karena pengetahuan saya, mereka meminta saya. Ya, itu kan siapa gitu. Saya pertimbangkan permintaan itu. Ya, mudah-mudahan, sepengetahuan saya bukan pertimbangan, tapi permintaan mereka. Iya, guys? Gitu. Saya mempertimbangkan permintaan. Ya, gitu. Pak, terkait kasus TPPO warga Belanakan itu gimana, Pak? Untuk penduduk yang di Irak itu. Untuk proses pemulangan. TKI. Belum bisa komentar, Pak. Belum bisa komen. Saya belum ketemu keadaan sangat. Ya, kita baik. Ya, maaf-maaf ya.